Hai hasil dari daung pandemol ini kita buat seperti ini Aduh mama lihat sapu hati Oke guys pada saat ini saya bersama dengan anak saya yang sekaligus menjadi kameramen kami sudah menempuh jarak sekitar 25 km dari tempat tinggal kami ke tempat ini di tempat wisata Pantai Hensu dan ini daerah Tanjung di Tanjung ini kami sudah menemukan tanaman tradisional yang digunakan oleh leluhur kami orang-orang tua pada zaman dulu hingga saat sekarang digunakan sebagai ramuan penyemburu untuk tulang yang patah atau badan keselew atau ini cocok untuk tubuh memberikan kekuatan kepada tubuh bertambah tukar atau kuat memiliki stamina yang lain untuk melilangkan rasa sakit dan memberikan refleks tubuh yang optimal begitu bersama channel ini saya ingin mengajak kita untuk bagaimana budidaya tanaman-tanaman yang ditinggalkan oleh leluhur bagi generasi milenial pada saat ini dan ini daun-daun ini akan kami bawa pulang kemudian dicampur dengan minyak kelapa asli kemudian di dicampur dengan minyak kemudian ditinggalkan di botol dan ini akan dipakai ketika ada pasien atau orang sakit ini digunakan dan awet cukup tahan lama untuk penggunaan obat ini jadi saya berharap lewat channel ini para pemilik api layar yang ada di sini tolong jaga dan budidaya tanaman ini karena ini sangat sulit sekali kita temukan di semua tempat karena dia hanya bertumbuh di berbatuan seperti ini hanya tunggu di batu ya di batu dan tidak bisa tunggu di tanah hanya bisa tunggu di tempat berbatuan seperti ini tahapan bagaimana kita menyuling minyak yang sudah kita kita masak sudah dicampurkan dengan minyaknya dan ini sudah jadi minyak kelapa ini dan minyaknya sudah jadi kita akan campurkan dengan kita campurkan dengan daun pandemor ini pandemornya kita sudah campur kering di proses pencampuran seperti ini ya oke guys hasil dari daun pandemor ini kita buat seperti ini sudah tercampur dari semua pahan minyak kelapa dan orang pandemor itu kita ambil ini kita gunakan untuk mengurut seperti ini kita untuk mencoba itu sampai jumpa dan sampai jumpa kita sudah mencoba! kita sudah mencoba! Terima kasih.